Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sobat semuanya dengan kita disini Masih dalam pembahasan tentang perbaikan Perangkat elektronika kali ini yang kita bahas adalah Cara memperbaiki printer Epson L120 Kasusnya ngeblank Jadi hasilnya seperti ini Tidak ada tulisan apapun yang dihasilkan Walaupun proses printing berjalan dengan lancar Dan tidak ada warning apapun pada layar monitor Ataupun pada lampu light yang ada di printer Jadi hasilnya blank Tidak ada tulisan apapun yang keluar Walaupun kita sedang ngeprint tulisan Tentu ada banyak penyebab ya Yang bisa menghasilkan masalah seperti ini Termasuk salah satunya adalah adanya masalah pada head Atau dikenal juga dengan cutrid Kalau di printer Epson ini Cutridnya headnya berdiri sendiri Tidak nyatu dengan tabung cutrid Jadi kalau headnya bermasalah memang bisa seperti ini Namun biasanya tidak terlalu bersih banget blanknya Kalau hanya disebabkan oleh adanya masalah pada head Misalnya head buntu gitu ya Biasanya tetap muncul Tulisan Oraketang garis-garis Mesti metu tulisannya Jadi tulisannya Walaupun mungkin hanya beberapa titik Atau beberapa garis Biasanya tetap muncul Kalau hanya disebabkan oleh Adanya masalah Head cutrid yang buntu Jadi dari awal Kita mau benai printer ini Kita sudah yakin bahwa Ini penyebabnya bukan Adanya masalah Kebuntuan pada head cutrid Biasanya disebabkan oleh Adanya problem di Di motherboard Namun kita Mesti harus cek dulu Kita harus bungkar Printer ini Untuk mengakses bagian dalam Dari printer ini Untuk mengakses mainboardnya Atau dikenal juga dengan Logicboard Nah nanti disana Ada sebuah fuse Yang kita Kita sering Sering juga bahas ini ya Fuse ini Menjadi Jembatan Antara sumber Supply Menuju ke Ke supply tegangan Yang ke Yang secara gak langsung Nantinya menuju ke Ke cutrid Ke head Tentu Karena Bisa jadi Ini juga disebabkan oleh Adanya kebuntuan pada head Kita tetap mencoba Untuk melakukan Cleaning Tujuannya apa Tujuannya Untuk memastikan Kondisi head Untuk memastikan Bahwa ini Tidak disebabkan oleh Adanya kebuntuan pada Head cutrid Kita bisa lakukan Cleaning Melalui Properties Pilihan properties Pada Layar monitor kita Atau preference Disana ada Pilihan maintenance Kita bisa melakukan Head cleaning Pada proses head cleaning Ini Kita bisa perhatikan Pada selang Keluaran ini Pada selang Pembuangan Pembuangan tinta Disana Kalau head itu Enggak Buntu Biasanya Pasti Nyemprotin Tinta Nah ini Kita akan tes Apakah Tintanya Bisa nyemprot Atau tidak Kalau Tintanya Nanti Bisa nyemprot Berarti head Tidak Buntu Berarti perjalanan Tinta Dari Tabung Tabung Tinta Ke Pembuangan Itu lancar Nah kita lihat Disini Ini lancar Sekali Bisa nyemprot Tintanya Ini Sudah Bisa Membuktikan Bahwa Head Cutrid Daripada Printer Ini Tidak Ada Masalah Tidak Buntu Seharusnya Tinta Bisa Bisa Keluar Dan Terlihat Hasilnya Pada Kertas Cetak Maka Head Kita sudah Yakin Head Tidak Ada Masalah Tentu Kita langsung Mengakses Bagian Maturbot Kita coba Printing Sekali Lagi Setelah Kita Lakukan Head Cleaning Untuk Memastikan Sebetulnya Kita sudah Coba Sebelumnya Head Cleaning Juga Dan Tetap Hasilnya Tetap Kita akan Tunjukkan Dulu Ketemannya Keteman Teman Biar Tahu Bahwa Proses Head Cleaning Ini Tidak Bisa Mengatasi Masalah Ini Kita Akan Lihat Hasil Cetak Setelah Kita Melakukan Head Cleaning Yang Yang Berjalan Lancar Dibuktikan Dengan Nyemprot Tinta Pada Selang Pembuangan Blank Hasilnya Tetap Blank Putih Bersih Kertasnya Secara Teori Ini Kita Bisa Simpulkan Bahwa Sepertinya Apa Namanya Head Itu Seperti Tidak Nyemprot Tintinta Sama Sekali Kalau Tadi Ketika Kita Melakukan Proses Cleaning Itu Tintanya Nyemprot Ke Selang Pembuangan Itu Karena Ada Penyedotan Kita Tahu Bahwa Di Dalam Printer Ini Ada Sistem Penyedotan Yang Nyedot Tinta Dari Dari Tabung Penyimpanan Tinta Kepembuangan Tentu Penyedot Ini Hanya Bekerja Ketika Ketika Ada Proses Cleaning Yang Jelas Sesuai Dengan Perintah Kita Kalau Sedang Mencetak Itu Yang Bekerja Tentu Nossel Nossel Yang Ada Di Bagian Head Cartridge Jadi Sekarang Kita Akan Ambil Main Bot Kita Akan Cek Fuse 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 Atau Secring Biasanya Disebabkan Putusnya Fuse Fuse Atau Secring Ini Tentu Ada Dua Kemungkinan Setelah Ini Ada Dua Kemungkinan Yang Pertama Fuse Tadi Putus Kemudian Yang Kedua IC Ada Sebuah IC Power Disana Yang Ngatur Yang Ngatur Yang Kerjanya Mengatur Atau Ngurusi Head Cartridge Juga IC Ini Juga Ada Kemungkinan Juga IC Rusak Jadi Nanti Kalau Kita Cek Ternyata Fuse Aman Kita Bisa Pastikan Bahwa Itu Disebabkan Oleh IC Power Yang Ngurusi Tegangan Yang Masuk Head Cartridge Yang Bikin Nozzle Aktif Yang Bikin Cartridge Bekerja Dan Seterusnya Untuk Pengecekan Fuse Kita Multitester Silahkan Gunakan Multitester Analog Atau Digital Atau Pake Buser Yang Jelas Kondisi Pada Kondisi Normal Fuse Ini Antara Kedua Pin Harus Terhubung Singkat Jadi Kita Cek Menggunakan Ohm Meter Itu Nilai Om Nya Harus 0 Om Kalau Kita Pake Buser Harus Bunyi Jelas Gamblang Teng Nah Ini Fuse Kodenya F1 Pada Bodinya Ada Tulisan K Ini Fuse Ini Harus Nyambung Pada Kondisi Normal Kalau Sampai Tidak Nyambung Ketika Kita Cek Menggunakan Meloditester Berarti Rusak Kita Bisa Langsung Melakukan Penggantian Pada Fuse Ini Ternyata Ternyata Fuse 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 Nyambung Berarti Normal Kita Pastikan Lagi Normal Baik Karena Fuse Normal Kita Bisa Pastikan Bahwa Kerusakan Ada IC Power IC IC Inilah Yang Menjadi Yang Menghandle Kinerja Daripada Head Cartridge Kita Harus Menggantinya Karena Kita Tidak Punya IC Tentu Kita Harus Beli Dulu Kita Bisa Beli Di Toko Elektronika Nanti Setelah Kita Dapatkan IC Kita Bisa Pasang Kita Tunjukkan Lagi Ke Teman Teman Hasilnya Seperti Apa Terima Terima Lupa Subscribe Dan Klik Tanda Lonceng Biar Nanti Kalau Kita Upload Ada Notifikasi Pada Perangkat Teman Teman Semuanya Pada Perangkat Semuanya Thank you For Watching Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh